Pemirsa setelah Menteri Perhubungan mengizinkan transportasi kembali beroperasi, tol Cikarang Barat terpantau ramai. Sebagai antisipasi pemudik nekat, polisi terus bersiaga di posko penyekatan. Kamis pagi lalu, rintas tol Cikarang Barat ramai kendaraan. Sejumlah kendaraan pribadi dan minibus harus putar balik karena dinilai melanggar aturan penyekatan. Hari ini Menteri Perhubungan telah mengizinkan transportasi kembali beroperasi dengan sejumlah persyaratan. Dispensasi bepergian hanya diberikan kepada masyarakat yang bekerja pada lembaga swasta maupun pemerintah yang menjalankan pelayanan percepatan penanganan COVID-19 hingga fungsi pelayanan ekonomi penting. Di Tolbitung, pengawasan pembatasan kendaraan semakin diperketat untuk mencegah pemudik nekat. Di posko penyekatan, personil gabungan memeriksa dengan teliti. Seluruh kendaraan yang melewati wilayah tersebut. Personil gabungan hanya memberi izin pada pengendara yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan Menhub No. 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik. Dan informasi selengkapnya kita akan menyimak laporan dari Yosefina Damaris di Tolbitung, Tangerang dan Vito Erlangga di Cikarang, Jawa Barat. Pertama kita ke Vito Erlangga terlebih dahulu di kawasan Cikarang. Apakah masih ada pelanggaran di penyekatan untuk larangan mudik tahun ini? Baik Vito, berapa kendaraan yang putar balik ke Ibu Kota hingga siang hari ini? Ya, baik data dan pemirsa. Berdasarkan rekap data yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang bertugas di posko penyekatan Cikarang Barat, Dari Rabu malam hingga Kamis pagi ini tercatat sebanyak 148 kendaraan terpaksa harus dialihkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Dari ke 148 kendaraan ini, kendaraan didominasi atau mayoritas merupakan kendaraan pribadi. Dan berdasarkan pemantauan kami dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga siang hari ini memang kami tadi sempat mendapati beberapa petugas kepolisian nampak memberhentikan beberapa kendaraan atau transportasi umum seperti Elof dan Travel begitu. Beberapa kendaraan Elof atau transportasi umum yang melintas di jalan ini kemudian langsung diarahkan untuk keluar tol melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Selain itu, selain kendaraan umum, tadi juga kami sempat mendapati beberapa petugas nampak memberhentikan beberapa pengendara, kendaraan pribadi yang melintas di kawasan ini. Mereka petugas tidak hanya memberhentikan namun juga mengecek apakah para pengendara kendaraan pribadi ini membawa surat tugas atau tidak. Jika pengendara pribadi tidak membawa surat tugas, maka akan dialihkan untuk mengambil jalan ke gerbang tol Cikarang Barat 3 untuk kembali ke Jakarta. Selain itu, seperti biasanya, petugas kepolisian masih membagi jalan tol Jakarta Cikambek ini menjadi tiga lajur, yaitu lajur pertama untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kemudian lajur kedua untuk kendaraan berat atau kendaraan pengangkut logistik. Untuk kendaraan berat atau pengangkut logistik sendiri, diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Serta bagi para pengendara kendaraan yang membawa surat tugas atau akan melakukan tugas di luar daerah, maka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Data dan pemirsa. Baik, terima kasih Vito atas informasinya. Selanjutnya kita ke Tolbitung, ada Yosefina. Yosefina, apakah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang putar balik ke Ibu Kota jika dibandingkan dengan kemarin? Beredeta tepat dua pekan penerapan aturan larangan mudik di Tolbitung sendiri memang trennya adalah penurunan jumlah pelanggar ataupun kendaraan yang diminta putar balik ke daerah asal ataupun ke arah Jakarta begitu. Semula yang angkanya bisa mencapai ribuan pelanggar, namun di pekan kedua ini memang angka yang melanggar ini semakin menurun berjumlah ratusan tiga puluhan. Namun keterangan dari AKBP Farisi Regar, yang dikasih update Gakum Polda Metro Jaya, tadi menyebutkan sebenarnya ada peningkatan 14 persen kendaraan yang terindikasi melakukan mudik selama tiga hari terakhir. Namun kalau dibandingkan dengan hari ini justru volume kendaraan menurun dikarenakan ini bertempatan dengan hari libur nasional begitu. Sampai dengan saat ini pembatasan ataupun pengawasan pembatasan kendaraan masih berlangsung, tepatnya ini di kilometer 26 Tol Tangerang Merah dilakukan oleh sejumlah petugas di pos pengamanan gitu. Data yang kami peroleh dari pukul 6 pagi hingga 10 waktu Indonesia Barat tadi ada 17 kendaraan yang melanggar ataupun yang diminta putar balik dikarenakan melanggar aturan PSBB ataupun terindikasi melakukan mudik. 17 kendaraan didominasi oleh 13 kendaraan pribadi, kemudian 3 kendaraan elf dan 1 bus. Kendaraan pribadi dan juga kendaraan atau penjenis kendaraan seperti elf, bus dan juga kendaraan pick-up pengangkut barang ini memang menjadi kendaraan yang paling diperhatikan ataupun yang paling banyak diberhentikan dan diperiksa dikarenakan mampu memuat penumpang dan juga terindikasi melakukan mudik dalam hal ini khususnya ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak Bantan. Sampai saat ini belum ada sanksi yang diterapkan namun jika ada ditemukan kendaraan yang tidak memiliki izin terayak ataupun melanggar peruntukan seperti tidak diperuntukkan untuk mengangkut penumpang, ini kemungkinan akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan juga angkutan jalan yang berlaku. Benadetta Terima kasih informasinya Yosefina dari Tolbitung diselubungnya ada Vito, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, masih saja ada pelanggaran di hari kedua pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat hingga hari ini rata-rata pelanggaran yang dilakukan para pengendara adalah tidak menggunakan sarung tangan. Pagi ini masih banyak yang tidak menggunakan sarung tangan saat menggunakan sepeda motor di kawasan Bundaran Cibiru Kota Bandung. Mereka diberhentikan dan dilakukan cek suhu tubuh serta diperintahkan berputar balik. Kondisi sedikit berbeda terlihat di Jalan Elang yang merupakan pintu masuk pengendara dari arah Jakarta, Bogor melewati Kota Cimahi. Petugas gabungan memberhentikan pengendara dan melakukan pendataan. Belum ada sanksi jelas bagi para pelanggar. Pemirsa, Menteri Perhubungan meminta transportasi untuk beroperasi normal. Kita akan berbincang terhubung dengan aturan tersebut dari dan terhubung bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Selamat siang, Pak UU. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak UU di hari kedua PSBB Jawa Barat, bagaimana evaluasinya hingga saat ini, Pak? Ya, kemarin di hari pertama, Alhamdulillah kesihatan aparat dan kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga pihak CNI, Polri, semuanya bergerak dengan baik. Tetapi tetap saja kemarin masih ada pelanggaran, antara lain di pasar-pasar, masih ada yang rame, pengajian-pengajian, kuliah subuh juga, masih ada yang melakukan seperti itu. Maka kami meminta kepada para bupati dan wali kota untuk menguatkan kembali tentang PSBB ini, supaya PSBB ini sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa Jawa Barat PSBB? Karena Jawa Barat, ini setelah dua wilayah kemarin mengadakan PSBB, yaitu Debotabek dan Bandung Raya, Alhamdulillah ada penurunan. Nah, makanya sekarang, supaya lebih baik lagi, maka seluruhnya. Tapi sekarang, dipermasalahkan dengan adanya yang mudik ini. Yang begitu banyak, masuk ke wilayah Jawa Barat ini sudah hampir 1.600 orang yang masuk. Biasanya kan sekitar 3.600 yang masuk. Nah, oleh karena itu, mudik ini juga menjadi permasalahan bagi kami. Baik, Pak UU, sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil ini pernah meminta komuter lain untuk tidak beroperasi di wilayah Jawa Barat. Tapi sekarang, Menteri malah meminta transportasi untuk kembali normal. Ini bagaimana tanggapan Anda? Nah, justru itu kami di daerah juga bingung. Di satu sisi, kita melaksanakan juga aturan dari pemerintah pusat tentang PSBB untuk memutus mata rantai. Antara lain di dalamnya adalah tentang transportasi tidak boleh. Sekarang kalau dibuka lagi, berarti Hussein, Bandar Hussein, beroperasi kembali, Kertajati juga beroperasi kembali, kemudian kereta dan yang lainnya. Sementara, hari-hari ini yang menambah virus corona atau positif di Jawa Baratnya, penyebabnya adalah masyarakat yang mudik. Kalau dulu karena di kota besar, seperti di Bandung, ataupun Depok, karena sebagai penyangga ibupu, atau sekarang, Kabupaten Tasik, Pangandaran, Cuanjur juga, karena ada yang mudik ini. Komunik berusaha untuk menyetop, tidak mudik, tidak bergerak masyarakat, tapi di sisi lain, pemerintah pusat membuka. Kemudian, ya saya juga agak, ini juga gitu, keberatan sebenarnya, musuhnya Jawa Barat. Baik, apakah untuk menekan angka pemudik ini nanti dari wilayah Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas seperti denda bagi mereka yang nekat mudik? Tetap dilaksanakan, kemarin juga kita mengontrol ke check point yang ada di Limbangan Garut, mereka yang melanggar, kendaraannya di silang, dan disuruh putar balik, kemudian juga, penumpangnya suruh balik lagi ke daerah asal. Tapi kemarin juga, ada juga yang sampai menangis, bisa disuruh putar balik, saya lebih baik mati di sini. Saya di Jakarta sudah di PHK, sudah tidak punya duit, masa saya harus di, itu ada kebijakan dari apa, kemarin langsung diantaran ke tempat tujuan pemudik tersebut. Kemarin seperti itu ada. Oke, untuk pengawasan di daerah penyekatan antara batas Ibu Kota Jakarta dan Jawa Barat ini, apakah dipekertat? mengingat banyak sekali mereka ini yang nekat masuk ke dalam truk ataupun juga bus untuk tetap mudik? Iya, kemarin juga ada yang naik pakai ambulan, ada juga yang pakai mobil niaga, ada yang pakai truk. Tetapi, Pak Kepala, Pak Kepala, Pak Polisi, SISU, dan juga TNI sudah tidak terkecoh lagi dengan penumpang-penumpang seperti itu. Artinya, tetap mereka bisa mengendus ini adalah orang mudik. Tetap di kebalikan. Seperti itu kemarin yang dilakukan. Dan hari ini juga, Alhamdulillah, ada sedikit peningkatan tentang ketaatan masyarakat tentang PSBB ini dibandingkan dengan hari kemarin. Baik, apakah ditambah wilayah-wilayah khusus untuk melakukan karantina mandiri ketika ada masyarakat yang tertangkap sudah telanjur mudik di wilayah Jawa Barat? Ya, Alhamdulillah, ini para Kepala Desa begitu aktif. Bahkan di satu desa atau di beberapa desa ada yang dikasih duit. Kalau mereka tetap pulang kemudian dia masuk di karantina sudah disediakan oleh masyarakat satu hari ada indikasi Rp40.000 buka dikasih makan dikasih dan makanan yang lain dan dikasih duit Rp40.000 satu hari. Jadi, kalau 14 hari berarti ini dapat Rp16.000 supaya mereka taat dan juga masyarakat mengawasi kalau ada yang datang mereka tidak di isolasi atau tidak di karantina masyarakat sendiri yang bertindak Alhamdulillah, dari Jawa Barat sudah ada kesadaran seperti itu seperti di Kecamatan Karangjaya Keupatan Tasikmalaya berbatasi dengan Keupatan Pangandaran itu seperti itu dilakukan di masyarakat dan pemerintah di selesai Baik, terima kasih atas informasinya bahas Pak UU terima kasih sudah bergabung di AINU Siang selamat bertugas kembali Pak Pemirsa menanggapi jalannya PSBB di berbagai daerah Presiden Joko Widodo ini kembali mengajak masyarakat untuk mentaati pembatasan fisik dan menggunakan masker Selain itu Presiden juga mengapresiasi petugas yang tidak kenal lelah melakukan sosialisasi protokol penjagaan COVID-19 Kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB bukan lockdown atau karantina wilayah PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar orang Artinya dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas tapi memang dibatasi dan masyarakat juga harus sadar membatasi diri tidak boleh berkumpul dalam skala besar saya melihat di beberapa daerah dari informasi yang saya terima jalannya sepi jalan sepi tetapi di kampungnya masih berkerumun rame di kampungnya masih banyak yang bergerombol rame padahal interaksi fisik itu harus dikurangi harus jaga jarak harus bermasker harus sering cuci tangan sehabis kegiatan upaya ini harus dilakukan untuk menghambat penyebaran COVID-19 tapi juga kita ingin roda perekonomian tetap berjalan masyarakat bisa beraktivitas secara terbatas harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan bukan hanya aparat yang mengingatkan untuk disiplin tapi mengajak masyarakat untuk secara sadar pemirsa bayi berusia 4 bulan di kota pare-pare positif terinfeksi virus corona setelah tertular dari sang ayah informasinya usai jodoh berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati